Ini size nya berapa ya? Ini size maak Gekko ya? Gekko 15 something Perawatannya segala macem? Gampang banget, kalo buat reptil pemula ini cocok Paling recommended lah untuk pemula ya? recommended bener, karena ga perlu jemur, ga perlu di apa-apa Bicara harga? Harga beda-beda bang, kalo yang ini kebetulan 110 100? 10 ribu 110 ribu udah net itu? Masih bisa goyang sedikit Mana-mana ini? Mana-mana ini? Ini apa ya? Ini Surkata Yang 8 cm 8 cm Kura-kura darat ya? Ya Sehat ini? Sehat Alhamdulillah Harganya? Ini dia Indian Star Dulu harganya ketika gua pertama kali liat ini justru gua liat itu di PRJ Mungkin sekitar 5 tahun lalu Ini sekarang harganya berapa ya? Itu kan ada sepasang Iya Iya Ya Wih dih Ini apa yang namanya? Ball python Apa? Ball python Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Weekend Weekend? 17-an Weekend Gimana kabar? Alhamdulillah Semangat kah? Semangat selalu Coba di sebelah tv saya ada siapa? Hehehe 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 Jadi ciri khasnya dia udah ga ada karena rambutnya dipotok merek terus bro Hehehe Tebang dia mah Dulu soalnya agak fenomenal nih sosoknya satu ini nih Hehehe Hehehe Dicari-cari polisi pas covid Pas covid dicari-cari polisi Parah Ketawan buka dagang Parah parah Eh itu yang dii Apa namanya? Di kotak-kotak itu apa itu? Itu ada Kadal-kadalan dan kodok-kodokan Oh? Ada ular-ularan juga Yakin dong? Yakin dong Hehehe Memang kalo udah hobi susah ya Dasarnya kan Bang Hanim ini gue tau banget dia hobi bro Hobi seberangkatnya kita Hehehe Wih ada ikannya Ini paling ngeri deh Ada shantik il Sili Stormi Stormi apa itu? Hermiarius Stormi Hermiarius Stormi Stormi Ikan alam kan dia? Ikan alam dari Kalimantan Kalimantan kan? Ya Kok banyak stok dia? Banyak alhamdulillah Terus yang menarik lagi apa dia punya ya? Itu apa itu? Hmm yang mana tuh? Peruno Peruno Catfish itu kan mana? Dia aslinya Amerika Import? Import Kok gue belum pernah denger gue nora berarti ya? Hehehe Ya Karena ikan itu jarang kan? Jarang Lumayan jarang bener Tahun lalu belum masuk Tahun ini masuk Dan ini Dan ini Kita beruntung Jadi yang suka ikan-ikan rare Memang Ini beli itu gak harus Yang harus itu lu tau dulu Peruno Catfish Ini kadal-kadalan Kita hajar lu deh kadal-kadalannya deh Ini apa ini? Itu leopard gecko Cuma motifnya beda-beda Bahannya bisa lu buka? Boleh silahkan Boleh Ini ada berapa jenis sih? Ada macem-macem Cuma basicnya dari leopard gecko dia Oh ini apa? Itu sama leopard gecko juga Oh sama ini? Itu kura-kura indian star Wih mahal bro Wih sombong dia Alhamdulillah Indian star tuh mahal pak Ini dagangan baru dagangan fremium Ini dulu deh kita lihat deh Silahkan Ini size-nya berapa ya? Ini size maaf Gitar Gecko ya? Gecko 15 15 something lah Perawatannya segala macem? Gampang banget Kalau buat reptil pemula ini cocok Paling-paling recommended lah untuk pemula ya? Recommended bener Karena gak perlu jemur Gak perlu diapa-apain Bicara harga? Harga beda-beda bang Kalau yang ini kebetulan 110 100? 10 ribu 110 ribu Udah net itu? Masih bisa goyang sedikit 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 Aman ya? Aman ya? Aman dong Eh 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 Dia melocot Eh 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 Wih Bukan apa-apa urusannya 110 ribu bro Nah Soalnya kalau gak dibuka gak jelas Maaf banget Dan ini 110 ribu nego ya? Nego dikit Nego dikit Makanya yang suka reptil dan ikan-ikan rail Wajib lu simpen nomor whatsappnya bang Jadi nanti lu bisa tanya Karena agak resiko kalau dibuka seperti ini Nah udah udah Simpen simpen 850 ribu Yang mana ya bang? 8 cm Sulcata 12 cm Oh ukuran-ukuran ya? Iya Oh sulcata Sulcata oke Sulcata Oke Maaf Siap Ini Ini sama ya? Sama Beda ukuran Beda ukuran Beda motif Karena ini terlalu beresiko bro Ngeri Ngeri Takutnya gua disuruh tanggung jawab Ketika gua minta dilepas Lebih baik lu whatsapp aja deh Nanti ketika di rumahnya Bukan gak apa-apa aman Dia larinya gak cepet soalnya emak Kayaknya masih bisa ditangkap Ini boleh nih? Boleh dong Oh itu gaya gua doang Kenapa gua pengen juru buka sih Hahaha Buat bang culik tenang Oke 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 Oh beda motif Tadi agak kuning gitu warnanya ya Ini sama kuning juga Cuma dotnya beda ya Dotnya beda-beda Ada yang lebih rapet Ada yang lebih rapet Tapi kecil-kecil Ada yang gede-gede Tapi jarang Yang mempengaruhi harga Warna dasar Apa motifnya? Di size sih sama Apa genetik warnanya Size ya? Iya Tapi lebih ke size Yang ini berapa ya? Yang ini 165 bang culik Beda 55 ribu? Iya betul Murah ya Murah tenang Ini asalnya dari mana? Ini jatohnya Bisa ke Asia Asia tapi yang gurun Bukan yang hutan gitu Oh gurun ya? Asia tapi tetep ya Iya Di mana ya Asia Yang ada gurunnya ya? Di India India Nah lu daripada ke India Ke Afghanistan bro Lu belum nyampe Udah kehabisan duit Iya Lagi perang lagi Lagi perang lagi Lu deh ke Bang Hanif aja cocok Gak nyampe 200 ribu Gak nyampe 200 ribu Oke banget Oke banget Ini keren banget sumpah Keren banget Tapi cuma satu jenis ini aja? Warna sih beda-beda Warna sih beda-beda Oh warna beda-beda Ada banyak Ada banyak ya? Temen-temen tinggal kelapak aja pilih sendiri Boleh kelapak mungkin Nah gini Bang Hanif Kalau yang model-model gini bisa gak dikirim keluar kota? Keluar kota bisa aman Asalkan terjangkau Tiki ONS bisa kok Oh Tiki ONS ya ONS itu ada one night service Iya Jadi ketika gak terjangkau itu mungkin agak sulit lah ya Bisa tapi gak garansi Oh iya Karena perjalanan waktu ya Bener Kalau akan stress atau Kalau ONS itu kan biasanya hanya mencapai kotak-kotak besar aja Betul Wih keren Nah nyampe 200 ribu Lu bisa punya peliharaan yang eksotis Udah lu keren banget Sumpah lu keren banget ketika lu suka kadal-kadalan Gua suka sih kadal Cuma gua lebih suka buaya Hehehe Enak jadi buaya bro Kalau buaya gak bisa dikandalin soalnya Hehehe Iya gak? Buaya di darat lagi ya Hehehe Buaya di darat Terus ada ini apa ini? Sulcata ya Sulcata Indian Star sama belakangnya BP Ular Wih dih Mahal mahal semua Mahal pasti gini bro Ini adalah jenis kura-kura Yang ketika lu memelihara ini Ini lu berarti orang kaya deh Hehehe Iya dong Bener-bener Berarti lu orang kaya bro Lu jadi Lu tinggal bawa kura-kura ini Lu maju sama temen-temen lu Wah lu akan dicapai orang kaya Tapi Tapi bukan berarti harganya mahal Disini tuh murah Ini ada Sulcata Sorry Bang Hanif Ada Indian Star Sorry Karena ini kita Kita perlihatkan Terus ini ada apa lagi? Itu kura-kura Wah ini dia ini dia Buah ya Buah ya Banana pastel Oh ini udah hybrid ini kan Udah hybrid kan Udah hybrid ini Biasanya udah hasil silangan Sorry Siap Snake itu bro Snake Ini apa ya? Ini Sulcata yang 8 cm 8 cm Kura-kura darat ya? Ya betul Sehat ini? Sehat Alhamdulillah Harganya? Harganya yang ini mas? 8.50 8.50 8.50 mb? Nego dikit Jadi kalo Sulcata ini agak-agak antik dia bro Harganya kadang-kadang sedikit terkoreksi ke bawah Sedikit terkoreksi ke atas Tergantung pasokan juga ya Kalau lagi naik-naik Kalau lagi turun ya Gitu ya Tapi tetep aja Lu ketika punya Sulcata Udah deh Lu beda dah Kalo lagi lebaran Ada sodara main ngeliat pelihara ini Wah udah pasti dicap orang kaya Cocok dah Resikonya Punya lu diminta Hahaha Sulcata Dan ini ada yang mahal lagi Ada yang lebih mahal Ada yang lebih mahal Dalam arti kata Mahal ketika Apa ya Memang harganya di atas Dibanding jenis kura-kura lainnya maksudnya ya Kalo tadi Sulcata 850 masih worth it banget lah Masih oke banget Ini dia Indian Star Dulu harganya Ketika gua pertama kali liat ini Justru gua liat Itu di PRJ Mungkin sekitar 5 tahun lalu Saya stress kayak gini gua sempet kaget saat itu Karena harganya sekitar 5-6 juta Dulu ya Gak tau sekarang Dulu lebih murai Dian Star Daripada Sulcata Betulik Ini namanya Kribo ya Wah iya Bener Cuma udah insal dia gak Kribo lagi Ini sekarang harganya berapa ya Itu Iya enggak gua ngeliatnya di itu di PRJ Betul Harganya sampai 5-6 juta Karena kita hari ini kan agak terbatas ya Waktunya Jadi gak bisa lah kita belajar semuanya Bisa langsung kelapak Nah langsung kelapak deh Enak kan kelapak Jadi dijelasin Sekalian ngeliat berniat kan enak ooo Iya 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 no Dan ketika lu Silahkan aja Sekarang kan banyak media media Apa sosmed harga harganya lu cek aja deh Tapi gua pastikan disini akan lebih murah Nah terus apalagi Bang Adip Ini nih Gual python Mular In dgada aja deh Dagangannya ini kita bukan nge-review ikannya kita malah nge-review dagangnya dia yang lain wih dihhhhh ini apa namanya? ball python apa? ball python ball? python bola bola ball python kenapa ball? dia kalau defensive kan ini ngelingker kayak bola bola python karena dia basicnya kan dari python cuma saiznya dia mini gak bisa gede oooh python ya import udah local breed aslinya dari lo dan ini udah hybrid ya? udah hybrid betul kalau BP kebanyakan hybrid ball python ini juga jenisnya ternyata kalau menurut gua macem-macem ada yang albino ya ada yang albino ada yang warnanya beda-beda setengah badan beda ada, pernah gua liat nih badannya coklat kepalanya agak-agak merah gitu pahit pahit juga kan? ada gak? ada gak? buat jenis pahit itu salah satu paling mahal di ball python jadi gini aja ya kebetulan temen-temen yang suka refill atau snack seperti ini ya lu bisa aja tanya lagi koleksinya apa aja sih nanti nanti akan dikasih informasi lebih lengkap lah lewat whatsapp gitu ya oke oke udah sih mas nyimpen ah takut gue takut apet takut lepas gak bisa lompat yang ini tenang atau gak bikin heboh kita ball python dan mau tidak mau kita buat dua video kebarusan kita review kita spill kura-kura dan di luar ikan kia dan di video ini kedua akan kita spill akan kita review ikan-ikan dari lapaknya bahan nih salam ngobok-ngobok dong hobi kan gak ngobok gak asik gak asik apa yang dikobok? hahahaha akuariumnya aja dikobok-kobok biar kayak Joshua hahaha